Besti, besti, masih semangat kan puasanya? Kita buka puasa bareng lagi yuk. Kita mau ajak kalian buka puasa di Pecel Lele Petir. Udah pasti menu andalan mereka, so pasti lele-lele manja ya. Buat menemani buka puasa kalian, kita udah pesenin mangut lele nih, besti. Mangut lele disini beda dari yang biasanya, karena biasanya dia pake lele asap-asap, kalau disini lelenya digoreng-garing crunchy-crunchy. Buat yang gak begitu suka dengan aroma smoothie, lele ini sih cocok buat kalian ya. Lanjut, kita bikin kuah mangutnya nih, besti. Tumisan bumbu kuning beserta kawannya, aromanya tuh langsung menembus hidung kita nih. Apalagi pas ditambahin santan gurih yang bikin kuah mangutnya makin nampol. Lanjut, segera kita landingin ikan lele manja yang udah digoreng. Kita masak sebentar di kuah mangutnya. Kalau udah meresap sempurna, langsung kita plating, besti. Selain mangut lele, kita juga pesan ikan bawal bakarnya nih. Ikan bawal yang mereka pake jenis bawal air tawar. Kelihatan dari penampakan warna merah di bagian badan ikannya nih, besti. Aduh-duh-duh, pas ikannya dibakar pake bumbu bakaran, aromanya langsung membahagiakan lambung. Gak main-main, ancaman di depan mata, besti. Kalau ikannya udah matang secara merata, lanjut kita angkat dan plating, kuih. Hei, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, besti-besti semuanya. Aduh, besti kita gak bakalan bosel buat nemenin kalian ya. Betul. Buka puasa nikmat. Bener, visan besti. Sekarang kita lagi, ini biasa lah, ngabuburit di daerah kondo kopi besti ya. Ini ada restoran, katanya baru buka, tapi menunya tuh enak-enak, simple-simple, dan cocok pisan buat buka puasa. Betul, kita mulai dari lele mangut ya. Ini nih, si mangut itu lagi happening juga, besti. Kita coba ya, si lele mangutnya. Tuh, besti. Kumaha istimewa. Istimewa? Istimewa pisang. Istimewa. Ini kita gorogot dulu lele-lelenya, jangan sampai lolos di daerah dinam, pukisan. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, uy, uy. Bumbu mangutnya beneran meresap keserat ikan lele-lelenya, besti. Bumbu mangutnya enak, Tes. Aduh. Jujur. Aduh, jujur, Tes. Ini, maunya ini menyelimuti si nasi ya. Asli. Karena seenak itu nih, bumbu mangutnya. Bumbu mangutnya itu, menurut aku, guys, ya, dia beda sama mangut-mangut yang kalau diolah dengan ikan manyung ya. Di sini dia tuh kayak semacam kayak pesmol, tapi dia itu ya gak terlalu lekok. Sama aku suka banget, di sini banyak cika rasanya. Ada rasa kerennya, kemangi, daun, bawang, rawit, rawit, tomatnya, endol. Ini pake nasi, di wok-wok, endul Gusti. Yuk, endul Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, melalukan dulu, guys. Karena lainnya digoreng dulu, jadi luaran ikannya tuh berasa crunchy. Abis tau. Aduh, Cez, sebenarnya dari mangutnya udah ada rawit ya, tapi biar makin mantep, kita sambelin kasih sambel petirnya. Kan judulnya kita lagi di pencuali petir. Ya Allah. Ya, yuk. Sekarang disambelin. Pake lock and doll nih ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yups. Pokoknya I love banget sama semua masakan yang ada di sini. Eeeey. Tinggal hulunya alias kepalanya, Teteh. Danya, Tunchez, ini tuh cepet banget makan si lele, Teteh. Abisnya udah, karena nikmat ya. Nikmat? Tapi ada kangkung, Teteh. Tidak ada dong. Saya cukupnya ya. Tuh. Makan lele sama kangkung, Cez, ya. Yuk kita coba kangkung. Ini kami masih anget. Iya, teman-teman. Gara Nanski, Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, ya Allah. Aduh, Cez, iya kangkung punya enak pisan ya. Nyakreknya. Nyakrek, enak, gurih. Bumbunatan, telebay, tapi gurih pisan ya. Terenceklah memang begitu, Teteh, harus kayak sederhana aja gitu loh. Cuma diiris-iris pakai cabai, bawang putih yang banyak gitu ya. Jadi dia tuh perpaduan antara si kuahnya yang udah kena nasi sama si kangkungnya tuh jelek gurs ya. Di sambelan, edas. Tuh. Bismillahirrahim. Yuh, belawakkan, aduh. Ngem, nyam, nyam. Nikmatisan, santian derita, Cez. Aduh, ya Allah. Tadi kan udah lele, sekarang cobain bawal bakarnya. Bawal bakarnya ya, guys. Tuh. Lihat. Pembakarannya mereka bagus ya. Tidak gosong. Dan bumbunya kayaknya... Gurih. Baru ini makanan endol ya. Ini nah, ini untuk sambel bakarnya. Oh, ya Allah, Teteh langsung disambelan dulu. Sok atasnya, Pak Yun. Kucurukkan, Teteh. Nih. Ini dia sambel bawang, tapi pakai kecap ya. Betul. Guys, kita cubit dulu dagingnya sedikit. Tuh. Nah. Yes. Guys. Langsung aja kita uang-uang ke nasi. Jangan kasih kendor, langsung gerogot lagi, Bestie. Wah, ini sih ya, daging bawangnya itu... ...si ikan bawangnya itu nggak bau tanah ya, Cez? Bener, nggak bau tanah sama sekali loh. Dan juga mereka tuh bumbu bakarannya... ...aku suka banget percampuran antara... ...bawang putih. Iya kan, bawang merah. Sama kan di blender, terus kayak dikasih bumbu manis gitu. Jadi bener... Dan nggak pelit, bumbu bakarannya banyak banget. Manisnya pas, dan dagingnya juga mereka itu fresh, ikannya ya. Jadi agak manis. Dan sambelnya ini mereka... Sambelnya sederhana, tapi yang nikmat loh. Cuma bawang dikecapin sama rawit ya. Cabe, ya. Duara sih, dilegur. Enak nih, enak nih restoran nih, makanannya nih. Wajib, wajib pokoknya juga ini. Matas, Cez. Juara. Juara, coba ya, aku mau ya pakai sambel. Toto. Ikannya matang, sampai ke dalam-dalam bumbunya juara. Aduh, langsung aja lah, Cez. Kita kasih rating, pasti. Dari 1 sampai 10. Tapi panggil dulu. Abang, sini dulu bang. A-A-A-A, aku ngakang. Cobi, gak dilih, ini mau kasih rating. Biar kalian makin semangat, jualannya makin endul resep-resepnya ya. Kita kasih rating untuk pecel lele petir yang ada di pondok. Kopi. Kopi, ya. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... Sepuluh. Yes, cakep. Tangganya bikin lapor, aku. Sampai jumpa.